Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Pelakon Zarina Zainuddin mendedakan anak lelakinya iaitu Muhammad Raizal Azrai atau Azal sedang berkawan rapat dengan seorang wanita asal Indonesia dikenali sebagai Rahma. Zarina berkata mereka bertemu sejak awal tahun lalu apabila sama-sama terlibat dalam festival jualan di Singapura namun hanya mula rapat sejak bulan lalu. Mereka sudah banyak kali berjumpa sekarang masih lagi dalam proses perkenalan hubungan mereka masih baru lagi. Rahma bekerja di Singapura dan sebab itu mereka sering berjumpa di sana katanya ketika dihubungi MSTAR pada Jumaat. Zarina sebelum ini berkongsi gambar Azal dan Rahma beserta caption mendoakan semoga pasangan itu bertemu jodoh. Lamba artis ini juga dia mahu meletakkan harapan tinggi hubungan anaknya itu akan berakhir ke alam perkawinan dan sebagai ibu hanya mampu berdoa yang terbaik buat Azal. Soal jodoh itu urusan Allah saya tidak meletakkan harapan tinggi kalau ada jodoh saya terima dengan baik Azal juga ada perasaan. Saya mahu seorang yang boleh menjaga dia nanti apabila tengok Rahma saya pun suka sebab dia seorang pendiam, rajin, cakep bekerja serta pandai bawa diri katanya. Bercerita lanjut Zarina memberitahu pada awalnya Azal suka untuk menerima Rahma kerana wanita itu bertuduh dalam masa yang sama Rahma juga menerima baik kepada Azal yang merupakan seorang kurang upaya yaitu autism. Rahma tahu kondisi Azal dan boleh menerima dengan baik Azal pun boleh berdikari jika berniaga di sana Azal ada kerja dan uang simpanan sendiri jadi tiada masalah untuk dia berkawin. Pada awalnya memang Azal tak suka Rahma sebab dia bertudung namun saya terangkan pada Azal carilah wanita yang pandai menjaga agama dan kemudian dia faham jelasnya lagi. Itu sejenfo hari ini sekian dan terima kasih.